Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat setelah hari kiamat kelak, seluruh umat manusia akan dikumpulkan di padang masyar Untuk diadili dan ditimbang amal ibadahnya semasa hidup di dunia Disinilah nasib mereka akan ditentukan apakah masuk syurga atau neraka Berbeda dengan syurga yang begitu indah, nyaman dan penuh kenikmatan Neraka begitu panas, penuh api dan penuh dengan siksaan Neraka punya tingkatan tersendiri untuk menyiksa manusia Namun dari semua tingkatan ada satu neraka yang paling kejam Adalah neraka hawiah yang merupakan neraka dengan urutan terakhir Neraka hawiah diperuntukkan bagi manusia yang ringan timbangan amalannya Yaitu mereka yang semasa hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan Terdapat juga umat muslim yang berkelakuan tidak sesuai ajaran islam Para muslim perempuan yang tidak menutup aurat Laki-laki yang suka memakai emas atau berpakaian sutra Mencair rejeki dengan cara haram, riba dan sebagainya Tak hanya itu pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik Dan orang-orang non muslim Termasuk juga keluarga fir'awun Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Dan barang siapa yang ringan timbangannya Maka dia dilemparkan ke neraka hawiah Taukah engkau apakah neraka hawiah itu? Yaitu api yang sangat panas Dari Abu Hurairah RA Nabi Muhammad SAW bersabda Panasnya api neraka adalah 1 berbanding 70 api di dunia Ketika kita terkena api dunia saja Sudah terasa terbakar dan seamat sangat panas Apalagi di dasar neraka Mungkin tubuh kirat sudah tidak lagi berbentuk sempurna Mudah-mudahan kita semua bisa memperbanyak amal kebaikan Semasa kita masih hidup di dunia Amin Amin ya rabbal alamin Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!